Jadi di video kali ini gue pengen nge-share beberapa maha karya gue, anjay maha karya gak tuh ceritanya Jadi ini adalah sebuah Lego yang gue rakit, yang gue build, ya kan Dan rasio yang ada di RC truck Lego ini gede banget men, gede banget cuy Ini rasionya gede parah dan rasionya itu lebih daripada RC-RC yang beredar pada umum ya Jadi buat puteran akselerasi ini gak ada sama sekali, tapi memang khusus buat crawler, buat tanjak Tapi kalau ngomongin soal torsi, wah gila, ini berapa kilo pun masih bisa ketarik sama dia Tapi ada permasalahan yang gue gak bisa menerbeban, yang terlalu berlebih di RC Lego truck buatan gue ini, rakitan gue ini, rancangan gue ini Yaitu karena konstruksi yang ada di Lego ini masih belum mumpuni banget ya kan Ya namanya juga masih maha karya gitu, masih ala-ala gitu ya kan Dan masih serba minus-minusan gitu, masih serba kekurangan gitu Dan di video kali ini gue gak pengen nge-share proses perakitannya, pembuatannya Melainkan gue pengen langsung to the point ya kan, strike to the point gitu Video pengetesan RC truck yang lagi gue buat ini, gila sih Ini gue buat shoot video ini tuh, gue ke Gunung Salak cuy Biar dapetin view yang nanjak beneran gimana gitu Soalnya view di daerah gue ini kayak kurang gimana gitu Jadi effort buat video ini tuh lumayan berasa gitu ya kan Dan menurut lo ya, menurut lo suaranya bagus gak sih? Gue agak geli sih sama suara yang ada di Lego RC truck yang satu ini Dan tanpa basa-basi lagi kayaknya kita langsung tes aja ke video pengetesan Dan video pengetesan itu langsung gue gak main-main Dia tanjakan curam gitu Dan setelah tanjakan curam gitu, gue coba mainin di anti-air gitu Kayak hujan-hujanan gitu Karena konstruksi RC yang sudah gue rakit ini juga water resist ya kan Menguji mahakarya ciptaan gue Anjay gak tuh? Entah apaan tau lah gitu yang gue omongin Tapi serius-serius, gue suka banget gitu eksperimen bikin-bikin barang-barang kayak gini Meskipun memang bagi sebagian orang kayak wanjir buat apa sih Tapi seru men, resep aja gitu Ngebuat gini-ginian, ngerakit kayak gini-gini tuh Enak aja gitu, ngabisin waktu luang sambil bereksperimen ya kan Sambil sharing-sharing dan sambil berbagi apa yang gue buat ke penonton-penonton gue itu kayak Kayak sedap aja gitu Dan yaudah, langsung gue skip ke momen video pengetesan RC Truck Lego yang lagi lu lihat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan sempurna membawa beban seberat ini Bagi konstruksi Legonya Sebenernya kalau bagi mesinnya Bagi engine-nya sendiri Ini gak ada apa-apa ya beban segini Tapi karena konstruksinya lemah Ya you know lah Kalaupun seandainya lo beli Lego Yang versi Kinetic yang versi truck gitu Itu juga gak bisa ditaruh beban-beban seberat ini Jadi gak bisa disiksa-siksa gitu Jadi gue serba bingung dan alhasil Gue coba kalkulasi beban yang cocok Buat Lego ini Tadi gue pengen naruh pasir gak bisa Karena konstruksi Lego itu kayak bolong-bolong gitu Kan beriksa ya kan Bodi-bodi Lego itu bolong-bolong gitu kan Mau gak mau gue naruh beban seperti ini Tapi kalau gue naruh kayu doang kayak kurang berat Alhasil gue coba naruh baterai iPhone di banyak banget Baterai iPhone ada puluhan piece Yang kalau ditaksir tuh beratnya berkilo-kilo Gue gak ngukur Jadi gue gak bisa menargetkan di berapa kilo Karena kalau masih abu-abu Kayak gue males nebak-nebak berapa kilo Tapi yang jelas ini berkilo-kilo lah beratnya Nah Di pengetesan keduanya itu Gue nyoba di hujan-hujan gitu kan Di hujan-hujan gitu Ternyata Truck Lego gue ini jalan dengan sempurna Ya kan Dengan sistem water resistance yang gue buat Anjay sistem gak itu ya kan Tapi Serius men Gue suka aja gitu Ngebuat eksperimen-eksperimen kayak gini Meskipun ini gak jelas Tapi enak aja gitu Dan Gue buat video ini juga Biar bisa ngisi Waktu luang lo ya kan Semoga terhibur Dan meskipun gak semua orang sih terhibur Sama konten-konten kayak gini Tapi yaudahlah ya Biarin Nah Jadi next Kira-kira gue bakar rakit apa Tapi yang jelas Kalau lu juru gue siksa Di RC truck Lego ini Gak bisa men Ini gak bisa disiksa Pertama Konstruksi Lego itu gak sekokoh Truck RC truck yang Biasa yang ada di pasaran Jadi kalau lu naruh beban Sampai 20-30 kilo Itu bakal patah-patah semua plastiknya Dan bakal Ah Amsyong lah Nah untuk konstruksi Lego ini aja Ya gue kalkulasinya tuh lama gitu Gue ngetes Naruh buku Sekian-sekian tumbukan Dan tiba-tiba patah Dan gagal lagi Gagal lagi Gagal lagi Dan alhasil gue ngerakit Dengan chassis seperti ini Dan beban Inilah salah satu beban yang Yang menurut gue Paling maksimal yang bisa diangkut Sama truck Lego yang gue rakit ini Dan gue gak bisa Ngomong banyak lagi sih Tapi yang jelas gue Puas sih sama hasil eksperimen gue Tapi ya gitulah ya Yang diangkut juga Kayu-kayu begini Dan sebenernya Pengen sih Ngangkut kayu-kayu berat gitu Tapi kayu berat Agak susah sih Jadi di tempat gue Dan yaudahlah Dapet yang begini Tapi ya ini juga cukup padat Keras Kayunya Tapi yaudahlah ya Ini tumbukan kayu juga banyak Dan baterainya tuh Ada di luar Tadi gue taruh Sebenernya Posisi baterainya tuh Tadi agak salah sih Gue karena terkena hujan Ya you know Kalau baterai udah kena hujan Tuh agak gimana gitu Damagenya Ada damage-nya gitu Kalau baterai kena air Ya kan Secara kontak langsung Dengan air Dan next Ini baterai gak bakal Kepakai lagi sama gue Yang jelas sudah Pasti banyak korusi Baterai kena air hujan lagi Ya Sampai disinilah Video eksperimen gue men Gue tau ini gak terlalu jelas Tapi yaudahlah ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya